Tidur, dia bisa membawa barang di dunia mimpi ke dunia nyata. Pria ini sangat senang, segala harta karun dan mobil mewah. Uang kertas yang bertumpukan. Selama dia bermimpi, setelah bangun dia akan mendapatkan kehidupan kaya raya. Tapi siapa sangka, setengah bulan sebelumnya, Sang Yu masih seorang pria yang sangat miskin. Dia diusir oleh pemilik rumah karena tidak mampu membayar sewa. Dia juga sering mengalami mimpi buruk. Ada setan dalam mimpi yang terus mengejarnya. Setelah bangun dia menyadari, bahkan komputer salah satu hartanya juga dicuri orang. Ini membuat Sang Yu kehilangan harapan. Dia ingin membunuh diri dengan terjun ke bawah. Tiba-tiba Paman di bawah meneriaknya. Makan bulu baru lompat. Teriakan ini membuatnya merasa kesal. Kemudian, pancake ini terlalu lezat. Paman bertanya pada Sang Yu, apa yang hilang dari dirinya? Sang Yu memberitahu cerita sedihnya pada Paman itu. Paman itu berkata jika Anda ingin keluar dari mimpi buruk. Saya akan ajarkan sebuah mantra. Saya sedang bermimpi. Sang Yu mengira Paman itu hanya mencoba menghiburnya. Malam hari, Sang Yu duduk di depan toko sambil makan roti. Dia kembali bermimpi monster. Monster mencekik lehernya. Sang Yu terpikir mantra yang diajari oleh Paman itu. Saya sedang bermimpi. Guoran Sing Lei Guolai. Pedang dalam mimpi yang menusuknya juga kembali bersamanya. Sang Yu membawa pedang ke pasar barang antik. Dalam sekejap mata dijual seharga 20 ribu dolar. Dia segera pergi makan enak. Juga memesan kamar hotel yang mewah. Malamnya monster kembali datang. Kali ini monster menggunakan kapak besar berlapis emas. Sang Yu berteriak lagi. Setelah bangun dia kembali dengan kapak emas. Sejak itu Sang Yu melewati kehidupan orang kaya. Dirinya yang kaya langsung menjadi sombong. Dan menjadi sangat angkuh. Kali ini dia datang ke ruang pameran mewah. Dalamnya penuh dengan lukisan antik. Melihat semua ini membuat Sang Yu iri. Dia sangat ingin mengambil semuanya. Kemudian monster membawa Gatlin kembali muncul. Dia menembak ke arah Sang Yu. Akhirnya dia mati di dalam mimpinya. Sang Yu sadar dan segera bangun dari mimpi. Dia segera makan obat tidur. Dan kembali ke dalam mimpi. Kali ini ia mengambil kesempatan dan mencuri dua barang antik. Saya sedang bermimpi. Ketika Sang Yu bangun. Dai membawa barang antik mimpi ke dunia nyata. Dia sangat senang. Setelah dibawa ke pasar antik. Bos segera melemparkannya cek 1 juta. Sejak dia memiliki kemampuan mengambil barang dari mimpi. Kehidupan Sang Yu sangat wow. Dia membawa 2 juta untuk membeli kafe yang akan bangkrut. Milik Xiao Hua yang dia cintai diam-diam. Seperti yang diharapkan, dia makan malam dengan Xiao Hua. Malamnya dia berbaring di tempat tidur dan ingin melakukan aksi yang lebih besar. Sang Yu sedang bersemangat memasukkan uang ke dalam tas. Tiba-tiba dipukul oleh monster dengan tongkat. Sang Yu bangkit dan terus mengambil uang. Sekarang dia bisa mengendalikan segala sesuatu dalam mimpinya. Dengan mudah dia mengalahkan monster. Kantong uang langsung terbang ke tangannya. Dia memanipulasi objek menghalangi monster. Dia berhasil membawa uang ke dunia nyata. Untuk membuat Xiao Hua senang. Dia mengeluarkan uang untuk mengundang orang minum kopi. Dia juga memberikan sekantong uang pada paman tadi. Hanya karena Xiao Hua melihat mobil mewah. Sang Yu membawa mobil mewah dari mimpi ke dunia nyata. Dan diberikan kepada Xiao Hua. Bahkan karena Xiao Hua tersenyum. Dia langsung memiliki ide. Dia menuliskan naskah. Langsung minta San Ge berinvestasi 1 miliar untuk membuat film. Juga membuatnya menjadi pria muda paling kaya di China. Berhasil menangkap hati Xiao Hua. Tapi keserakahan yang tak berujung. Akhirnya mendatangkan masalah untuknya. Kali ini Sang Yu masuk ke mimpi yang penuh dengan emas. Hari yang indah semestinya lebih bermakna dengan secawan Teh Bo. Rasanya memang sempurna setiap masa. Teh Bo. Lebih kau. Lebih ump. Sang Yu masuk ke mimpi yang penuh dengan emas. Dia mengambil paksa sabuk emas milik seorang pria tua. Pria tua itu menggores dadanya. Setelah kembali ke dunia nyata, ia menemukan dua luka di dadanya. Sang Yu sangat bingung. Dulu, cedera dalam mimpi. Tidak akan dibawa ke dunia nyata. Malangnya dia kembali ke dalam mimpi. Dia melihat sebuah bayangan hitam. Saat dia berbalik, Sang Yu terkejut. Itu adalah wajahnya sendiri. Tubuhnya penuh dengan luka. Di depannya, perlahan-lahan menjadi abu. Sang Yu ketakutan dan langsung terbangun. Dia menyadari luka dalam mimpi muncul pada tubuhnya. Melihat semua barang yang dia bawa dari mimpi. Sang Yu sangat terkejut. Dia ingin meminta bantu dari paman penjual pancake. Tapi dia diculik di tengah jalan. Qiang meminta 10 juta. Sang Yu langsung setuju. Keesokan hari San Ge membawa uang untuk menegusnya. Namun saat Qiang melihat saldo Sang Yu. Tiba-tiba dia merasa 10 juta terlalu dikit. Jadi dia juga mengikat San Ge. Dia mengancam Sang Yu ke rumahnya. Semua barang membuat San Ge terkejut. Ini sangatlah mewah. Dia menjadi serakah. Dan ingin membunuh Sang Yu dan mengambil semua barangnya. Saat itu juga, pacar Sang Yu datang mencarinya. Sehingga mereka memiliki sandera. Tak disangka Xiao Hua sangat jago. Dia langsung menendang Qiang. San Ge juga mengambil barang antik dan membantunya. Keduanya bertengkar. Sang Yu ditusuk oleh lawannya. Sang Ge demi menyelamatkan Sang Yu. Dia menarik kaki kedua lawannya. Dan akhirnya mati dibunuh mereka. Seorang pria besar mencekik leher Xiao Hua. Sang Yu mengeluarkan pisau. Kemudian menusuk ke punggungnya. Dia langsung dilempar oleh pria besar itu. Sang Yu kembali masuk ke dalam mimpi. Dalam mimpi dia datang ke penghalang biru. Adegan masa lalu berputar kembali dalam pikirannya. Dia melihat Xiao Hua di dalam dinding transparan. Dia memukul dengan kuat tapi sia-sia. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan suara. Dia menjadi monster dalam mimpinya. Dia mengeluarkan pisau dan memotong dinding. Qiang sangat bingung. Dia melihat di belakang dinding. Tapi tidak ada apapun. Tiba-tiba monster keluar dari dalam dinding. Pisaunya terbang keluar. Dan menusuk Qiang di atas dinding. Kemudian dia mengeluarkan gatlin. Kemudian menghabis semua orang. Kemudian dia menodong Sang Yu yang sekarat. Dengan akhir kehidupan Sang Yu. Semua barang yang dibawanya kembali menghilang. Dalam sekejap, Sang Yu terbangun di depan toko serba ada. Melihat Xiao Hua di depannya. Xiao Hua membawanya pulang rumah. Dan memasak semangkuk mie telur. Sang Yu berpikir dia hanya bermimpi. Hidup kembali ke jalur normal. Tapi tidak lama kemudian dia bertemu paman pancake lagi. Paman memberinya tas dan berkata. Uang yang anda dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Saya tidak boleh menerimanya. Setelah itu dia memperlihatkan bekas lukanya. Ternyata paman itu adalah sang raja. Sang Yu semakin bingung. Apakah saya sedang dimimpi atau dunia nyata?